Sule Cuek tak pertahankan pernikahan, Natalie Holzer putuskan menyerah. Natalie Holzer memutuskan menyerah setelah Sule tak ada upaya untuk mempertahankan pernikahan mereka. Sambil menangis, Natalie Holzer mengaku Sule tak ingin mempertahankan pernikahan mereka dan terkesan Cuek dengan keputusannya menggugat cerai. Reaksi Sule yang Cuek dalam menghadapi gugatan cerai tersebut disampaikan Natalie Holzer saat menjadi bintang tamu dalam Youtube Uyakuya TV, Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Ia aku menyerah, kata Natalie Holzer dikutip minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Uyakuya pun menanyakan bagaimana reaksi Sule saat dirinya memutuskan untuk menyerah. Ia sudah katanya, iya, udah, beber Natalie Holzer. Uyakuya kembali menanyakan terkait upaya Sule untuk mempertahankan pernikahannya dengan Natalie Holzer. Dia tidak ada upaya untuk mempertahankan ini, tanya Uyakuya. Mendengar pertanyaan itu, Natalie Holzer pun tak menjawab dan hanya tersenyum sambil menahan tangis di hadapan Uyakuya. Ada upaya untuk memperbaiki ini antara lo atau Kang Sule atau dari kalian berdua? Tanya Uyakuya lagi. Wanita 30 tahun ini menyebut jika tak ada upaya dari ayah anaknya itu untuk memperbaiki hubungan mereka. Saat Natalie Holzer memutuskan keluar dari rumah, Sule disebut tak ada menghubungi Natalie untuk membicarakan masalah yang ada. Dari pihak sana sih enggak, selama keluar enggak ada, ujar ibu Adzam Adrian Syah ini. Masa long enggak dicariin, ujar suami Astrid Kuyan. Dikatakan Natalie, Sule sempat menghubungi dirinya namun hanya untuk berkomunikasi dengan Adzam. Enggak ada kontak, paling kontaknya ya VC sama Adzam. Kontaknya ke aku, Assalamualaikum boleh VC Adzam. Boleh, udah gitu, beber ibu sambung Rizky Febian ini. Sementara Sule sama sekali tak menanyakan kabar Natalie Holzer selepas pergi dari rumah Sule. Tapi enggak ada nanya kabar kamu atau ngobrol sama kamu gitu, tanya Uyakuya. Enggak, ucap Natalie Holzer. Kabar perceraian Natalie Holzer dan Sule menggemparkan jagad media. Keputusan Natalie Holzer menggugat cerai Sule di tengah perselisihannya dengan putri Delina, anak sambungnya. Pernikahan yang belum genap 2 tahun ini tengah berada di ujung tanduk. Bahkan rumah tangga Natalie Holzer dan Sule ini nampaknya sudah tak bisa diselamatkan. Pasalnya Natalie Holzer menyatakan sudah menyerah untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Sule. Keputusan Natalie Holzer dan Sule. Keputusan Natalie Holzer dan Sule.